Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara membuat tugas pada Google Classroom dan juga memberikan peneliannya baik yang pertama kita buka terlebih dahulu Google Chrome misalnya kemudian kita ketik alamatnya yaitu classroom.google.com mungkin jika laptop pribadi mungkin sudah login otomatis ini hanya contoh dari awal saja misalkan kita pilih akun yang akan kita gunakan untuk Classroom kita kita login dulu dan kita tunggu ya kita tinggal pilih kelas mana yang akan kita berikan tugas pada Classroom ini misalkan tugasnya sama untuk kelas 10 misalkan dari FM1 sampai 7 atau dari AK1 sampai 7 dan sebagainya kita tinggal pilih salah satu kelas yang akan kita beri tugas nah nanti kita bisa tentukan kelas mana saja yang mau diberikan tugas yang sama dengan yang akan kita buat ini kemudian kita pilih yang menu di atas ini ada forum nah kita pilih tugas kelas lalu ada menu buat atau plus buat ini kita klik disini yang paling atas kita klik tugas judulnya misalnya kita tulis judulnya yaitu ya judulnya ini misalkan lalu kemudian pertunjuknya misalkan saya akan memberikan video simak ya misalkan kata-katanya seperti ini simak video berikut ini untuk memahami cara menggunakan shortcut pada Microsoft Word nah tugasnya adalah yang pertama catatlah di buku tulis kemudian kumpulkan disini berupa foto rangkuman tersebut yang kedua tulislah di tugas ini maksudnya di Google Classroom ya seperti ini misalnya Classroom shortcut pada Microsoft Word dari Ctrl A sampai Z ya terus kemudian tuliskan di komentar jika ada pertanyaan misalkan dengan menyebutkan nama dan nomor absen misalnya seperti itu lalu kita klik tambahkan file file kita bisa memilih Google Drive yaitu file yang ada di drive kita kemudian bisa juga memberikan link kita bisa memberikan link website atau blog atau yang lainnya kemudian juga bisa mengupload file ya mengupload file itu caranya tinggal klik upload lalu klik kita bisa mengupload kita bisa mengupload berbagai macam file disini all file bisa video bisa juga bisa juga gambar bisa dokumen berupa Word Excel atau PDF atau mungkin PowerPoint ya jadi nanti bisa tambahkan lagu mp3 juga bisa jadi tinggal pilih filenya terus open nanti ada upload ada proses upload lalu nanti akan selesai terupload disitu atau bisa juga kita menambahkan berupa YouTube misalkan kita telusuri disini nah misalkan ini shortcut dari IT amatiran channelnya lalu kita pilih yang mana kita tentukan videonya lalu kita tambahkan kita juga bisa menambahkan lebih dari satu link atau lebih dari satu file kita tinggal ketik lagi ya seperti ini search nah lalu kita klik yang part 2 nya tambahkan nah ini sudah ada 2 kita bisa menambahkan yang lainnya ya kemudian kita atur disini ini mau ditunjukkan ke kelas mana saja misalkan ini ke kelas 10FM1 sudah ter checklist otomatis dan kalau kita mau menambahkan ke kelas yang lain kita tinggal checklist saja disini checklist 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 ya misalkan dari 10FM2, 3, 4, 5, 6, 7 atau yang lainnya itu contohnya ini saya tidak jadi ya saya hanya ke kelas 10FM1 saja tapi jika ingin sama tugasnya kelas 1 dengan yang lain sama ya tinggal di checklist saja sesuai yang dibutuhkan lalu disini ada pilihan semua siswa berarti kita pilih semua siswa lalu kita pilih poinnya mau berapa ini adalah poin maksimalnya lalu kita tentukan tanggal dan batas waktunya jadi misalkan kita atur tanggalnya berarti disini klik nah sekarang kan tanggal 28 berarti kita misalkan mau diberi waktu sampai minggu depan misalkan hari Senin depan berarti di tanggal 5 Oktober kita sudah pilih kemudian waktunya ini opsional juga kalau perlu silakan diberi waktu sampai jam 23.59 malam misalnya kalau sudah di klik di mana saja terus kemudian memilih topik misalkan tentang Microsoft Word nah ini sudah siap semuanya judul sudah ada kemudian petunjuk sudah ada lampiran sudah ada kelasnya sudah dipilih semua siswa poin sudah ada tanggal dan waktunya juga sudah berarti kita tinggal langkah terakhir adalah pada pocok kanan atas klik tugaskan ya tugas sudah terkirim kita misalkan mau ngecek sebagai siswa ini saya sudah siapkan akun siswa saya sudah membuka kelas 10FM1 disini nah disini kita lihat sudah ada pemberitahuan RFYUD memposting tugas baru shortcut pada Microsoft Word kita bisa klik disini anak ya ini sebagai siswa nanti anak bisa mengeklik disini atau juga bisa membuka di tugas kelas nah tugas kelas nanti bisa lihat tugas anda ya disini sudah dilihat disini ada juga shortcut pada Microsoft Word nah nanti di klik seperti itu nah ini siswa nanti tampilannya seperti ini ini petunjuknya tadi sudah ada ini adalah videonya nanti kalau di klik tinggal di klik seperti ini misalnya nah itu contohnya ya kalau sudah misalkan nanti disini misalkan ada tulis siap pak ini sebagai komentar publik ya jadi kalau komentar disini maka siswa ini komentarnya akan terlihat oleh teman-teman di kelasnya seperti ini misalkan ini saya sebagai siswa kemudian untuk mengerjakan ini bisa juga menggunakan tambah atau buat tadi kan yang pertama tugasnya berupa rangkuman ya foto rangkuman jadi setelah dirangkum di foto nah ini bisa klik tambahkan atau buat ini hanya contoh saja ya bisa juga tidak perlu di foto tidak perlu tugas yang satu ini bisa juga langsung yang nomor 2 ini hanya contoh saja ya misalkan ini menggunakan foto rangkuman berarti klik tambah atau buat lalu disini ada pilih file nanti anak ini jika menggunakan laptop atau komputer ya kalau di hp juga hampir sama nanti ada menu upload lalu pilih browse nanti pilih gambarnya misalnya misal ini ada gambar ya jpeg misalkan ini kemudian di klik open ini hanya contoh saja nah ini sudah terupload gambarnya ya kemudian disini dibawahnya itu ada komentar pribadi ya misalkan ini untuk mengerjakan tugas yang kedua ya tugas yang kedua misalkan ini diketik disini manual ya seperti ini ini sudah selesai misalkan ya kemudian ini bisa dikirimkan ini sebagai komentar pribadi lalu disini ada kalau komentar pribadi itu yang bisa membaca hanya gurunya saja nah ini tadi fotonya sudah terkirim hanya sampel saja kemudian kalau sudah fix semuanya di klik serahkan ini untuk siswa yang mengerjakan ini sedang menyerahkan nah sudah terkirim sekarang kita cek kita sebagai guru kita coba lihat disini ya nah di pada kelas ini ya saya ulangi misalkan ini ada kelas kemudian kita pilih kelas fullfm1 nah tadi kan kita sudah memposting tugas ini kita bisa klik disini nah lalu disini ada yang sudah menyerahkan yang diserahkan hanya satu yang lainnya ini masih belum misalkan seperti itu nah lalu kita bisa buka ini punya Arif nah ini siswa Arif dari komenternya ini oh ini tugas yang tadi ya kontrol A kontrol B kontrol C D E F sampai dengan kontrol Z ya lalu ini adalah gambarnya ya misalkan ini adalah gambar nah ini misalkan rangkumannya gambar gambar rangkuman dari anak tersebut ini hanya contoh tadi ya ya ini sudah kita bisa mengoreksinya persiswa jadi disini nanti kita bisa berikan nilai disini misalkan nilainya ini benar semua ya hampir benar semua mendekati sempurna misalkan 98 saya contohkan lalu jika sudah diberikan nilai disini ini bisa klik di mana saja ya lalu disini ada klik kembalikan ini hanya yang di checklist hanya yang ini saja ya baru ini yang mengumpulkan lalu kita klik kembalikan nah kita juga bisa memberikan komentar pribadi kepada anak tersebut misalkan bagus sudah dikoreksi semangat misalkan seperti itu lalu kita klik kembalikan jadi nilainya ini nanti akan terkirim ke siswa berserta komentarnya kita cek di akun siswa disini misalkan nah disini sudah ada keterangan di nilai nah nilainya adalah ini disini 98 dari 100 ya untuk memberikan tugas dan penilaian tutorialnya seperti itu semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh